Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semuanya, pemirsa wabun jawa ofisial dimanapun Anda berada Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali menemani Anda Membahas perihal primbon dan meton Sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas tentang Kodam Sabdo Dadi Idugeni Sabdo Dadi Idugeni atau Sipahit Lidah Merupakan sebuah kodam sakti yang telah disebutkan di dalam kitab primbon jawa Kodam ini dikatakan sebagai salah satu kodam tersakti Karena memiliki kekuatan yang istimewa Dimana ketika kodam ini sudah bersatu dan bersemayam di dalam diri seseorang Maka orang tersebut akan mendapat kekuatan menjadikan ucapannya menjadi sebuah kenyataan Sehingga bila ia mengucapkan sepatah kata saja Kata tersebut akan langsung terkabul dan menjadi nyata Seperti ketika ia meminta untuk menjadi seorang yang sukses Maka telah hal itu akan terwujud Begitu pula sebaliknya Bila ia tidak berhati-hati dalam ucapannya Maka ucapan yang tidak baik pun juga dapat menjadi kenyataan Jadi orang-orang yang lahir di weton tersebut Diharapkan untuk menjaga lisannya Agar tidak memberikan kemudaratan kepada dirinya sendiri atau orang lain Selain memiliki kesertian dalam ucapannya Orang-orang yang dikawal kodam ini Cenderung memiliki sifat dermawan dan karisma yang tinggi Serta jiwa pemimpin yang besar Sehingga disegani dan dihormati oleh banyak orang Sahabatku semuanya Ada 12 weton yang dijaga oleh kodam Sabtu Dati Dugeni Untuk lebih jelasnya Silahkan simak baik-baik video ini Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share channel ini Semoga channel ini bisa terus memberikan konten yang bermanfaat untuk kita semuanya Untuk weton yang pertama yaitu Senenpon dengan Neptune 11 Senenpon berada di bawah naungan kerangan seringi Dimana ini mempunyai makna bahwa Orang-orang senenpon adalah orang yang bisa menghidupi dan menerangi sekitarnya Senenpon juga merupakan seorang yang berwibawa Berpengetahuan luas Sehingga bicaranya dapat diterima oleh banyak orang Dan setiap perintahnya adalah mandat Weton senenpon adalah orang yang berani membela sesuatu yang dianggap benar Dan tidak mau berdiam diri melihat kesalahan yang terjadi di depannya Oleh karena itulah Senenpon ini mempunyai energi yang selaras dengan si kodam Pahit Lidah Atau Satrio Idugeni Sabtu Dati Jadi sebaiknya weton ini berhati-hati dalam bertutur kata Karena kata-katanya akan dikabulkan oleh alam semesta Untuk yang kedua yaitu Selasapon dengan Neptune 10 Weton Selasapon berada di bawah naungan sanggar waringin Hal ini bermakna orang Selasapon adalah orang yang hatinya tetuh seperti pohon Beringin dan suka memberikan perlindungan Di samping itu orang dengan Selasapon adalah orang yang dermawan Dia tidak mau mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya Selasapon juga adalah seorang yang mempunyai kewibawan yang tinggi Dan mempunyai budi bekerti yang luhur Berbagai sifat baik yang ada di dalam Selasapon Weton menjadikannya senantiasa disenangi oleh si kodam Pahit Lidah Jadi diharuskan untuk menjaga tutur katanya Karena ketika Anda tidak sengada berucap jelek Dan didengar oleh kodam ini Maka itulah yang akan terjadi Kemudian weton yang ketiga yaitu Rabukon dengan Neptune 14 Weton Rabukon berada di bawah naungan watak laguneng rembulan Yang berarti mampu menenteramkan hati orang lain dan berjiwa pengayong Di samping itu, weton Rabukon memiliki watak yang baik Yaitu sangat ramah, menjunjung tinggi sopan santun Pandai, menyesuaikan keadaan dan berjiwa pemimpin Ibatnya lagi, seorang dengan Rabukon seakan-akan terlihat pendiam dan kurang tegas Tapi sejatinya ia sangat luar biasa Ia tegas dalam ketenangannya tersebut Oleh sebab itu, weton Rabukon termasuk salah satu weton yang paling disukai oleh kodam pahit lidah Sarankan bagi weton Rabukon agar lebih berhati-hati dan tidak sembarangan ketika berucap Agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain Kemudian weton yang keempat yaitu Rabukliwon dengan Neptune XV Weton Rabukliwon berada di bawah naungan watak laguneng serengengi Yang berarti berjiwa pemimpin dan juga pengayong Di samping itu, weton Rabukliwon sangat berpegang teguh pada perkataannya Sehingga weton Rabukliwon kenderung berhati-hati dalam berucap Weton Rabukliwon pun tidak suka ingkar janji atau membuat kecewa orang lain Sebab dia adalah sosok yang suka tepat janji, kerdas dan juga disiplin Maka tidak heran bila weton Rabukliwon merupakan salah satu weton yang sangat disukai oleh kodam pahit lidah Kemudian yang kelima yaitu Kemispon dengan Neptune XV Meton Kemispon berada di bawah naungan watak laguneng serengengi Yang berarti berjiwa pemimpin dan juga pengayong Di samping itu, meton Kemispon identik dengan sosok yang pendiam Dan tidak suka memperlihatkan kemarahan atau emosinya di depan orang lain Tapi meski identik dengan sosok yang pendiam, meton Kemispon sangat tegas dan pandai menyimpan rahasia Ia juga berpegang teguh pada pendiriannya dan berjiwa pemimpin yang bagus Selain berada di bawah naungan watak laguneng serengengi Meton Kemispon juga berada di bawah naungan sumur sinobol Yang berarti ia bisa menjadi tempat juhat Dan bisa memberikan solusi atau petunjuk dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang Bahkan ketika pada masa tuanya, meton Kemispon tetap mau memberikan nasihat solusi Atau petunjuk bagi orang-orang yang di sekitarnya Tak heran bila meton Kemispon termasuk meton yang paling disukai oleh kodam pahit lidah Dan yang berikutnya atau yang ke-6 yaitu Kemis Kliwon dengan Neptune-16 Kemis Kliwon berada di bawah naungan laguneng banyu Yang maknanya adalah mempunyai hati yang sejuk Dapat memadamkan amarah orang lain dan berhati pemurah Selain itu, meton Kemispon identik dengan sosok yang penuh dengan sifat empati serta simpati Meton Kemispon juga merupakan tipe pekerja keras, sabar, dan juga pandai menyimpan rahasia atau perasaan Berkat sifat-sifat ikulah, meton Kemispon Kliwon disukai oleh kodam sipait lidah Atau idu geni sabodati Kemudian berikutnya yang ke-7 yaitu Kemis Legi dengan Neptune-13 Kemis Legi berada di bawah naungan matah laguneng lintang Yang berarti mempunyai etos kerja yang tinggi Serta merupakan sosok yang mandiri, berkarisma, dan sangat bertanggung jawab Berkat sifatnya, meton Kemis Legi termasuk dalam meton yang disukai Satriok idu geni sabodati Meton Kemis Legi sebenarnya juga orangnya pendiam Namun apabila sekali berucap, maka sudah dipastikan bahwa hal itu akan terjadi Kemudian meton berikutnya yaitu Jumat Pon dengan Neptune-13 Jumat Pon berada dalam naungan laguneng lintang Yang memiliki makna bahwa meton Jumat Pon suka hidup menyendiri Menjauhi hiru pikuk duniawi dan mempunyai hati yang sabar Orang dengan meton Jumat Pon ini mempunyai aura penguasa Kata-katanya selalu bisa diterima oleh orang-orang Mereka juga punya karisma kepemimpinan yang bagus Dan juga tak mau mengambil apa yang bukan menjadi haknya Dan juga sejak dalam kandungan, meton Jumat Pon sudah berhubungan dengan si Kodam Pahit Lidah Sehingga kesaktiannya menurun dalam dirinya Oleh karena itu, orang Jumat Pon dihimbau untuk selalu menjaga lisannya Kemudian yang kesembilan yaitu Jumat Liwon dengan Neptune-14 Menurut tembun Jawa, meton Jumat Liwon berada di bawah naungan watak lapuneng rempunan Yang berarti mampu menenteramkan hati orang lain dan berjiwa pengayun Di samping itu, meton Jumat Liwon juga identik dengan daya pikat yang sangat kuat Ia juga suka menolong, berwibawa, dan suka merepati janji Meton Jumat Liwon pun dikenal sebagai sosok yang sangat loyal Memiliki jiwa seni atau kreatif dan mempunyai jiwa pemimpin yang baik Maka tidak heran, bila meton Jumat Liwon sangat disukai oleh Kodam Pahit Lidah Karena perkataan atau ucapan yang dilontarkannya selalu menjadi nyata Dan cenderung diikuti oleh banyak orang Kemudian yang berikutnya yaitu Sabtu Pon dengan Neptune-16 Meton Sabtu Pon ini bernaung di bawah naungan wasisoskoro Yang artinya mempunyai sifat suka menolong, berhati mulia, dan punya hati seluas samudera Meton ini juga selalu memaafkan dan sangat berhati-hati Serta teliti dalam kejupannya Dia juga pandai membuat hati orang lain menjadi senang Selain wasisoskoro, Sabtu Pon juga masuk dalam lakuning banyu Yang bersifat memadamkan amarah, adem, dan murah hati Sifat-sifat seperti inilah yang menjadi daya tarik bagi si Kodam Pahit Lidah Kemudian yang ke-11 yaitu Sabtu Legi dengan Neptune-14 Menurut Pembun Jawa, Waton Sabtu Legi berada di bawah naungan watak lakuning rembulan Yang berarti bisa menenteramkan hati orang lain dan berjiwa pengayong Waton Sabtu Legi cenderung mudah bergaul, berjiwa besar, dan memiliki potensi menjadi pemimpin yang baik Waton ini juga identik dengan watak yang tegas Dan hal inilah yang sangat disukai oleh Kodam Pahit Lidah atau Satrio Ibu Geni Sabtu Dedi Waton Sabtu Legi juga sangat ditakuti, disegani, bahkan dihormati oleh Waton lainnya Sebab dia mempunyai jiwa pemimpin yang sangat mencolok dibandingkan dengan yang lainnya Maka tidak heran bila Waton Sabtu Legi merupakan Waton yang paling disukai oleh Kodam Sifat Lidah Untuk Waton yang terakhir yaitu Mingupon dengan Neptune-12 Waton terakhir adalah Mingupon Waton Mingupon berada pada naungan bumi kepetak Yang berarti mempunyai sifat racin bekerja dan takwa Mingupon juga sosok yang sangat mandiri dan mempunyai wibawa layaknya seorang pemimpin yang disegani Orang dengan Waton Mingupon juga memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan dimanapun dia melihatnya Berkat sifat-sifat Mingupon ini, mereka jadi sangat disenangi oleh Kodam Sifat Lidah Sehingga kemanapun Mingupon pergi, Kodam Sifat Lidah akan terus mengikuti Sahabatku semuanya, jika Anda termasuk dalam kedua belas Waton yang saya sebutkan tadi Jadi bijaksanalah dalam berkutur kata, jika tidak maka akan menjadi bumerang penghancur bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda Sahabatku semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membawa manfaat untuk kita semuanya Wassalamualaikum Wr Wb